Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam untuk para santri-santri online saya, para netizen, dan para penonton semua Semoga Anda dilimpahkan rezeki yang barokah dan berlimpah Dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan diberikan umur panjang yang barokah Serta Husnul Qatimah dan selalu mendapatkan safa dari Baginda Rasulullah Muhammad SAW Amin, amin, ya Rabbil Alamin Di malam hari ini, saya untuk mengimbau kepada santri-santri online saya Yang sudah WA kepada saya, yang sudah Jabri kepada saya Kapan untuk melakukan puasa? Di sini, sebenarnya untuk puasa Sebenarnya sudah bisa dilakukan mulai selasa ini Jadi persiapannya mulai Senin Selasa ini sudah puasa, tapi sudah ada yang puasa tadi Nah, untuk yang lain Yang ingin melaksanakan puasa Untuk 3 hari muti Yaitu Anda bisa lakukan Ini sebentar, saya ada ini kalender Anda bisa lakukan di tanggal 23 Di hari Rebu Rebu pon Jadi Anda siap-siap untuk yang ingin melakukan puasa Di hari Rebu pon tanggal 23 Jadi itu sudah puasa Tanggal 22 sudah siap-siap Sahurnya 22 malam 23-nya puasa 23, 24, 25 Dan untuk yang berikutnya Anda bisa lakukan di hari Untuk yang tidak bisa di tanggal 23 Maret Anda bisa di tanggal 1 April Di Jumat Jumat Pahim Eh, tanggal 1 Jumat Pahim Ya, tanggal 1 April Di Jumat Pahim Anda bisa lakukan puasa Itu 3 hari jumlah Neptunnya 40 Jadi itu ya Jadi yang tidak tahu Anda bisa cadang Bisa di tanggal 23 Maret Di hari Rabu Rabu pon Atau bisa Anda lakukan Di tanggal 1 April Di Jumat Pahim Di situ Anda lakukan puasa 3 hari Muti Ingat, Muti Tidak boleh yang lain Maamnya, makannya Nasi putih 3 sendok, 5 sendok Minumnya air putih 1 gelas Itu saja cukup Untuk sahurnya Setelah itu lakukan puasa Berbukanya juga sama Nasi putih dan air putih Tidak boleh ada yang lain Setelah itu Di malam ketiga Malam terakhir Anda ngebleng Istilahnya Anda tidak tidur Dan di dalam tidak tidur itu Anda tidak boleh makan Nyamil-nyamil Tidak boleh ya Agar Anda tetap Usuk dalam berpuasa Lakukan sampai jam 5 Jam 5 saja Setelah itu Anda sujud syukur Dan Anda bisa Tidur Atau Anda bisa nyamil makan Terserah Anda Sudah Anda terbebas Atau sudah selesai Dari puasa 3 hari Setelah Anda puasa 3 hari selesai Anda bisa Wakan ke saya Bahwa Anda sudah Menyelesaikan puasa 3 hari Mutih Nah dimana nanti Akan saya beritahukan Cara untuk Pengambilan energi Atau menyedot energi Dari energi inti alam Inti energi alam Dan inti energi bumi Nanti akan saya berikan caranya Di dalam WA Dan juga ada dikirannya Dikiran nafasnya Juga nanti akan saya berikan Karena itu penting Buat santri online saya Untuk dikirannya Untuk cara pernafasannya Tidak saya Publikasikan di Online Atau di Channel saya ini Khusus untuk Di WA Itu bagi santri online saya Yang mengetahui saja Karena itu Khusus Tidak boleh Sampai jatuh Ke tangan orang lain Yang tidak Bukan santri saya Saya takut Untuk disalahgunakan Karena kalau itu Disalahgunakan Saya juga menanggung Ibaratnya Dosa jariannya Gitu ya Jadi mohon Dimaklumi Untuk dikirannya Nafasnya Untuk cara Pengambilan energi Inti energi alam Dan inti energi Buminya Itu nanti Cara pernafasannya Akan saya Beritahukan di video Tapi Jabi akan Ke masing-masing Peserta Dimana peserta ini Untuk yang menjadi Santri online saya ini Alhamdulillah Sudah mulai Banyak Baik yang ada di Indonesia Juga yang ada di Luar Indonesia Malaysia Ada Brunei Juga ada Dan ada Itu yang di Apa itu Arab Saudi Juga ada Khusus muslim ya Khusus muslim Kalau tidak muslim Dan tidak bisa Dimana Anda bisa mengamalkan Dan Anda nanti Setelah Mendapatkan Keilmuan itu Anda bisa Amalkan Untuk kebaikan Untuk kemasalahan umat Untuk menolong umat Dan juga untuk Diri Anda sendiri Agar Anda Selamat dunia Dan akhirat Itu ya Jadi Anda Harus tekun Sabar Dan Selalu Mengikuti Pelajaran-pelajaran Yang Bertahap Secara bertahap Jadi jangan sampai Anda langsung melompat Yang lebih tinggi Jangan Nanti Anda akan Tergelincir Jadi mulai Tahap awal dulu Pertama Yaitu tadi Anda buka dulu Untuk pembukaan Tenaga dalam Anda Secara mandiri Pelajari di video pertama Setelah itu Anda biarkan Ke saya Nanti akan saya ajarkan Untuk cara Pengambil nafasnya Untuk cara Pengisian energinya Ibaratnya Keilmuan itu Ibaratnya Suatu aplikasi Kalau aplikasi Tidak ada HPnya Dan HP itu Tidak di charge Tidak ada Powernya Tidak ada Tenaganya Yang perlu Tidak akan bisa jalan Itu ya Ibaratnya Jadi Untuk Yang sudah Mengamalkan Kuasa Anda bisa nanti Latihan untuk Cara penapasan Pengambilan energinya Isi energi dulu Setelah Anda Latihan untuk isi energi Anda bisa Rasakan Rasakan di tangan Nanti ada Getaran Getaran Seperti Vibrasi Dorongan Tarikan Atau Getaran Getaran Setelah itu Anda bisa Amalkan Keilmuan Yaitu Taming cahaya Untuk badan Untuk Taming badan Perisai Biri Anda amalkan Itu Setelah Anda Amalkan Nanti Cara Penggunaannya Nanti akan Saya beritahukan Lewat Kalau Anda sudah Mengamalkan Itu semua Itu ya Untuk tahapannya Setelah Tahap mencahaya Anda bisa langsung Naiklah Ketingkat Yang Untuk pukulan Terserah Anda Pilih yang mana Bisa Sastrojendro Bisa Lanangin Jagat Bebas Anda pilih yang mana Bisa Ilmu Halilintar Kalau Anda memang Langsung Pisa Misalnya itu Sangat berat Berat Dimana Untuk Pengaktifannya Kita harus Membaca doanya Sebanyak 7 kali Dalam 1 kali Tahan nafas Itu sangat berat Kadang kita 4 kali baca Sudah lepas 5 kali baca Sudah lepas Untuk nafasnya Makanya Pilih yang Ringan-ringan dulu aja Yang Sekiranya Anda Mampu untuk Mengamalkan Dan Melakukan Jadi untuk Santri-santri online saya Yang Baik yang ada Di Indonesia Yang ada Di luar Indonesia Luar negeri Saya ucapkan Terima kasih Yang sudah Mengikuti Pembelajaran Pak Depokan Online ini Secara gratis Dan Semoga Bisa Bermanfaat Bagi Anda Semua Bisa untuk Kemasalahan umat Bisa untuk Menolong umat Dan Anda Juga harus Lilahita Alah ikhlas Ya Kalau sudah Memiliki semua Ilmu itu Anda harus ikhlas Untuk menolong Tujuannya Untuk mencari Keridahan Allah Untuk mencari Pahalanya Allah Masalah Anda nanti Diberi imbal jasa Atas Ini ya Atas Anda menolong orang Ya Anda terima aja Tapi tidak Menarif Sekian-sekian Jangan Anda ikhlaskan Terserah Mau berapapun Terserah Tidak dikasih pun Monggo Tidak usah Anda minta Jangan Karena Anda ikhlas Karena saya tahu Kita manusia Juga perlu Makan Perlu minum Perlu tempat tinggal Juga perlu Yang lain-lain Makanya Kalau diberi Istilahnya Orang yang sedang Kesulitan Dan Anda sudah Tolong Ya Anda terima Masa ikhlasnya Jangan Anda Mentarik sekian Sekian-sekian Jangan Yaitu untuk Kebutuhan Anda sendiri Itu sebagai Rezeki Jangan menolak Rezeki Namanya Kalau orang menolak Rezeki itu Tidak boleh Maka kita akan Dijauhkan dari rezeki Rezeki yang kecil Harus kita terima Besar pun Alhamdulillah Kita juga Terima Asal kita ikhlas Menolong ikhlas Tidak Mentarif Dengan tarifan Yang Fantastik Sekian-sekian-sekian Jangan ya Jangan Saya tidak Melahat Saya sangat melarang itu semua Saya tidak meridoinya Ya untuk Santri-santri Orang saya Kalau untuk puasa Silahkan Anda lakukan Di tanggal 23 Maret Dan untuk Misalnya tidak bisa Anda bisa di 1 April Itu lakukan puasa Di Jumat Jumat main Dan 23 itu Rebupon Itu pas 40 itu nanti Nomor tahunnya jumlahnya Jadi yang belum puasa Silahkan Persiapkan diri Anda Persiapkan mental Anda Persiapkan fisik Anda Jangan sampai Anda nanti Puasa Terus Anda sakit Jangan Kalau memang itu Dirasa berat Dan Anda Sakit Dalam waktu Menjalankan itu puasa Ya Anda Langsung berhentikan saja Nanti Anda bisa lanjutkan Untuk di hari-hari berikutnya Bisa Anda ulangi lagi Jadi disini Jangan dipaksakan Harus ikhlas Sabar Dan Ini ya Harus Dengan Hati yang Ikhlas juga Jadi tidak Boleh dipaksakan Kalau memang kita Belum bisa Ya kita Undur Kita untuk yang Hari berikutnya Itu ya Untuk santri-santri online saya Selamat yang sudah Melakukan puasa Semoga Anda berhasil Dan semoga Anda Bisa Menjalankan puasa Dengan baik Dan Berkona'ah Dan Kusuk Serta Anda bisa Sehat Tetap sehat selalu Setelah Menyelesaikan puasa Tiga hari Tersebut Itu ya Untuk Para santri online saya Sengaja Saya tidak pakai Ini Songkok Kopya Atau topi Atau baju Ya Baju-baju Takwa Sengaja Saya ingin tampil beda Biar tidak Membosankan Begitu ya Untuk semuanya Selamat Malam Saya akhiri Akhirul halam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Hai Kamudu Menyelesaikan puasa Mohit Tepuk